Intro Shalom selamat berjumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya edisi Selasa 29 Oktober 2024 Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, hari anugerah Tuhan Boleh kami nikmati pagi hari ini, Tuhan sudah boleh menuntun kami sepanjang malam Hingga boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang penuh kekuatan baru dari Tuhan Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami rindu dituntun oleh kebenaran firman-Mu Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa, amin Yeheskel 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-32 Bunyi firman Tuhan Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya Maka datanglah firman Tuhan kepada aku Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel Sungguh, semua jiwa aku punya Baik jiwa ayah maupun jiwa anak Aku punya dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati Kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran Dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung Atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel Tidak mencerami, mencemari istri sesamanya Dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain Tidak menindas orang lain Ia mengembalikan gadaian orang tidak merampas apa-apa Memberi makan orang lapar Memberi pakaian kepada orang telanjang Tidak memungut bunga uang atau mengambil riba Menjauhkan diri dari kecurangan Melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia Ialah orang benar dan ia pasti hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok Dan yang suka menumpahkan darah Atau melakukan salah satu dari hal-hal itu Walaupun ayah tidak melakukan satu pun Juga makan daging persembahan di atas gunung Dan mencemari istri sesamanya Menindas orang sengsara dan miskin Merampas tidak mengembalikan gadaian orang Melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian Memungut bunga uang dan mengambil riba Orang yang demikian tidak akan hidup Segala kekejian ini dilakukannya Ia harus mati Darahnya tertimpah kepadanya sendiri Sesungguhnya Kalau ia melahirkan seorang anak Dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya Tetapi mengingin sapi hal itu Sehingga tidak melakukan seperti itu Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung Dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel Tidak mencemari istri sesamanya Tidak menindas orang lain Tidak mau meminta gadai Tidak merampas apa-apa Memberi makan orang lapar Memberi pakaian kepada orang telanjang Menjauhkan diri dari kecurangan Tidak mengambil bunga uang atau riba Melakukan peraturanku Dan hidup menurut ketetapanku Orang yang demikian tidak akan mati Karena kesalahan ayahnya Ia pasti hidup Ayahnya yang melakukan pemerasan Yang merampas sesuatu Dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik Di tengah-tengah bangsanya Sungguh ia akan mati karena kesalahannya Tetapi kamu berkata Mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran Melakukan semua ketetapanku Dengan setia Maka ia pasti hidup Orang yang berbuat dosa Itu harus mati Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya Orang benar akan menerima berkat kebenarannya Dan kepasikan orang pasik akan tertanggung atasnya Tetapi jikalau orang pasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya Dan berpegang pada segala ketetapanku Serta melakukan keadilan dan kebenaran Ia pasti hidup Ia tidak akan mati Segala durhaka yang dibuatnya Tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya Apakah aku berkenan kepada kematian orang pasik? Demikian firman Tuhan Allah Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya Dan melakukan kecurangan Seperti segala kekejian yang dilakukan Oleh orang pasik Apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya Tidak akan diingat-ingat lagi Ia harus mati karena ia berubah setia Dan karena dosa yang dilakukannya Tetapi kamu berkata Tindakan Tuhan tidak tepat Dengarlah dulu Hai kamu Israel Apakah tindakanku yang tidak tepat Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya Dan melakukan kecurangan sehingga ia mati Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya Sebaliknya Kalau orang pasik bertobat dari kepasikannya yang dilakukannya Dan ia melakukan keadilan dan kebenaran Ia akan menyelamatkan nyawanya Ia Insab dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya Ia pasti hidup Ia tidak akan mati Tetapi kaum Israel berkata Tindakan Tuhan tidak tepat Apakah tindakanku yang tidak tepat? Hai kamu Israel Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu Aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Allah Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhaka kamu Supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan Yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku Perbaharuilah hatimu dan rohmu Mengapakah kamu akan mati hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya Demikianlah firman Tuhan Allah Oleh sebab itu Bertobatlah supaya kamu hidup Amin Tema renungan kita pagi hari ini Caranya menggembalakan Yeheskel dipanggil Tuhan menjadi nabi pada saat bangsa Israel Berada di pembuangan Kala itu Israel Meyakini bahwa mereka dihukum karena dosa nenekmu yang mereka Pemahaman tersebut Mewujud dalam ayat dua bacaan kita Di tengah-tengah pembuangan Mereka malah sibuk mencari Kambing hitam Atas penderitaannya mereka alami Dalam situasi itulah Tuhan berfirman melalui Yeheskel Untuk meluruskan paham tersebut Dan mengajari mereka Apa pengajarannya Tuhan berikan? Secara umum Bacaan ini menguraikan secara detail bahwa Dosa ayat tidak akan pernah ditanggungkan kepada anaknya Begitupun sebaliknya Ayat empat bacaan kita menjelaskan bahwa Nyawa setiap orang adalah miliknya Artinya bahwa setiap orang Termasuk dosa Bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan Urayan yang panjang tersebut disampaikan Agar mereka tidak mengkambing hitamkan orang lain Atas hukuman yang mereka terima Alih-alih mencari kambing hitam Ada hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan Yaitu adalah Pertobatan Pertobatanlah yang justru harus mereka lakukan di tengah-tengah penghukuman Tuhan juga menegaskan bahwa Hukuman diberikan agar mereka menyesal lalu hidup dalam pertobatan Pesan firman Tuhan ini Hampir senada dengan firman Tuhan yang direnungkan kemarin Selain membela diri Kita pun seringkali terkadang mengkambing hitamkan yang lain Untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan Bahkan tidak jarang juga kita menyalahkan orang lain atas kegagalan kita Nah melalui firman Tuhan ini Kita belajar bahwa daripada kita sibuk mencari kambing hitam Lebih baik kita berusaha berbenah diri Selain itu Kita juga belajar bahwa Motif hukuman Tuhan adalah penggembalaan Karena itu Jangan pernah Menjauhi seseorang jika mengalami pergumulan Yang ia anggap hukuman Tuhan atas dirinya Tetapi justru kita harus hadir Untuk mendukung hidup dalam pertobatan Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami Untuk bersama-sama Sejenak mendengarkan kebenaran firmanmu Kiranya lewat firmanmu pagi hari ini Tetap senantiasa Boleh menjadikan kami Sebelaku hamba-hambamu untuk terus Menikmati kehadiran Tuhan Dan terus berbenah diri Di dalam kami melakukan setiap Kesalahan-kesalahan yang Kami lakukan dalam hidup kami Bapak di sorga Kiranya Setiap firman yang kami dengarkan Ruh Kudus menolong kami Untuk mampu melakukannya Dalam setiap keberadaan kehidupan kami Apapun aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan kiranya Menolong kami Memberkati kami Agar setiap aktivitas kami lakukan dengan baik Seturut dengan kehendak Tuhan Kami doakan Anak-anak kami Dalam setiap keberadaan kehidupan mereka Berkati dalam Pendidikan mereka Bahkan Orang-orang yang kami kasihi Yang dalam pergumulan Yang sakit Tuhan pulihkan Yang berduka cita Tuhan hiburkan Bangsa negara kami Kami serahkan ke dalam tangan kuasamu Tuhan kiranya memberkati para pemerintah kami Sehingga dia dapat boleh Memerintah bangsa dan negara ini Dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan Kami juga berdoa Buat setiap pelayan-pelayan Tuhan Kiranya Tuhan memberkati Sehingga Mereka pun boleh dengan sukacita Mengangkat tugas panggilan pelayanan Yang Tuhan sudah anugerahkan Terima kasih Tuhan Untuk kebaikanmu dalam hidup kami Kiranya setiap apa yang kami Lakukan Tuhan berkenan Menolong memberkati kami Inilah doa kami Tuhan Ampuni segala dosa kesalahan kami Terima doa kami Yang kami bawa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Demikian Renungan harian kita hari ini Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya